Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa penggemar sinetron terbaru Aku titipkan cinta dimanapun kalian berada Semoga pemirsa diberikan kesehatan Dipanjangkan umur dan kita semua dimudahkan rejakimu Amin amin ya robbal alamin Oke bun, kembali lagi di channel RCP Yang dimana kali ini celmimin akan menceritakan sinetron Aku titipkan cinta Yang dimana tayang setiap harinya di ANC Oke bun, sebelum kita lanjut ke isi videonya Alangkah baiknya yang baru bergabung di channel ini Tekan klik dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar pemirsa tidak ketinggalan cerita cengimu Berikut ini ya bun, cerita lengkapnya Yang dimana disitu terlihat Jaki yang sedang diteluk oleh Rikel Disitu terlihat ya bun, Jaki marah kepada Rikel Yang ternyata telah membohonginya Yang ternyata ya bun, Jaki marah dikarenakan Ia meninggalkan tanja Yang disaat itu Jaki bersama dengan tanja Oke bun, kita lanjut cerita cengimu Yang kemudian kita lanjut ke adegan selanjutnya Yang dimana disitu kita lihat ya bun Dimana disitu terlihat Salman sedang sarapan bersama ibunya Ibu Eliza Yang dimana disaat itu tiba-tiba Jaki marah kepada Salman Disitu terlihat Jaki ingin sekali memukul Salman ya bun Namun disitu terlihat ada Ibu Eliza Yang pada saat itu sedang sarapan bersama Salman Kemudian disitu terlihat Ibu Eliza membelas Salman ya bun Yang dimana Jaki sedang marah kepada Salman Dikarenakan tragedi yang menimpah bebi Namun disitu terlihat ya bun Yang dimana Salman tidak bisa berkata apa-apa Di saat Jaki berkata kepada Salman Bahwa Salman telah bikin malu keluarga Natagrup dan keluarganya Kemudian Jaki berkata kepada Salman Salman akan dia bisa saja memecat Salman Di perusahaan Natagrup ya bun Kita lanjut ke adegan selanjutnya ya bun Yang dimana disitu terlihat Jaki yang sedang bersama Salman Disitu kita lihat ya bun Dimana disitu terlihat Jaki yang sedang bersama Salman Dikarenakan dia pernah mengalami trauma atas kejadian yang melimpanya Jaki yang sedang bersama Salman Kanja mengalami kecelakaan yang sehingga membuatnya mengalami amesia Yang dimana disitu kita lihat Jaki mengingat sesuatu ya bun Yang dimana membuatnya amesia Kemudian ya bun Yang disitu kita lihat Jaki yang sedang bersama Salman Yang dimana membuatnya kecelaka Kemudian Jaki pun berkata Jaki berkata kepada Jaki Bahwa ada yang membunuh ibu Mira Yang dimana itu adalah ibunya Jaki Nah penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya Apakah Jaki akan menemukan siapa pembunuh ibunya Dan apakah kezahatan Eliza akan terbongkar Pokoknya ya bun Cerita cemimin kali ini akan semakin seru Dan jangan lupa tonton terus Inetron aku titik dan cinta Yang sayang di ANTV setiap hari Pukul 17 waktu Indonesia Barat Demikian dulu cerita cemimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton